Intro Pertumbuhan ekonomi global di tahun 2020 mengalami perlambatan drastis Bagaimana tidak harapan adanya perbaikan ekonomi di tahun ini pasca kesepakatan perdagangan fase 1 antara Amerika Serikat dengan China yang menghentikan sementara perang dagang antara kedua negara seolah tenggelam dan muncul berbagai ketidakpastian akibat munculnya wabah virus corona atau yang dikenal dengan virus COVID-19 Isu virus COVID-19 menjadi ikon horror yang mendapat knockdown keramaian jagat manusia menjadi redup dan sepi Berbeda dengan krisis tahun 2009 yang bersumber dari keruntuhan sektor keuangan Kali ini krisis datang dari sektor kesehatan dan keamanan masyarakat akibat adanya pandemi virus COVID-19 yang hingga saat ini sudah menginfeksi kurang lebih dari 938.565 orang di seluruh dunia dengan total kematian 47.303 orang dan 195.397 orang yang dinyatakan sembuh Aktivitas masyarakat tidak bebas lagi bahkan dibatasi Lalu lintas ekonomi lesu Investasi dan perdagangan saham dunia anjlok Harga minyak mentah dunia terjun bebas Negara dalam situasi seperti ini harus lebih responsibel dalam menghadapi situasi yang gamang dan rentan Jangan terlampau terjebak dan larut berkepanjangan mengikuti arus informasi dunia tentang gencarnya isu virus COVID-19 Saat ini kita tahu bahwa dua negara adidaya Amerika dan China bertarung dengan narasi virus COVID-19 Pendulung virus dijadikan alat politik tingkat dunia yang mampu menghipnotis semua golongan Praktik bisnis, antibiotik dan serum penawar virus COVID-19 akan menjadi trending sistem yang kini sudah tersedia di Amerika dan China Di balik tebaran virus COVID-19, kita patut ceriga ada agenda besar di balik semua peristiwa ini Kehebatan berita tentang mewabahnya virus dibarengi ketakutan masif menjadi alasan mengkarantina kegiatan masyarakat apapun aktivitasnya Perang dagang senjata biologi mematikan bukan saja sebagai program bencana kemanusiaan Tapi kita diseret menjadi bangsa yang idiot seperti menghadapi para zombie yang akan mengejar kita kemanapun berlindung Bisa jadi? Ini adalah program Perang Dunia Ketiga yang secara langsung akan berbenah dalam The Emerging Force-nya Amerika Sebab dikala Jepang menghancurkan Phil Harbour serta Jerman dan Italia Jepang melawan Britania Raya yang kemudian Jerman dan Jepang harus mengakui kekalahan pada sekutu yang dikomandoi Amerika Pasca Perang Dunia Kedua Secara dinamis, perekonomian dan politik dunia terjadi pergeseran persenjataan militer, nuklirisasi menjadi agenda utama pembahasan pertemuan kepala negara di dunia Senjata biologi disinyalir telah disebar di Wuhan, China Dengan demikian etnis China menjadi bahan olok-olokan dan menjadi negara yang tertuduh sebagai biang penyebar virus COVID-19 Seluruh mata dunia terarah pada Wuhan Perang ekonomi, bahkan senjata biologi antara Amerika dengan China kini sedang berjalan Sejauh mana, China pandai menyangkal dan membersihkan nama buruknya dari tebaran isu virus COVID-19 Benua Eropa, Timur Tengah, Asia, Afrika, Australia dibikin heboh dengan virus COVID-19 Bahkan kegiatan ibadah di Saudi Mekah untuk sementara dihentikan sampai begitu takutnya manusia akan tertular wabah virus ini Di beberapa negara Eropa, juga Indonesia beberapa tempat ibadah steril dari kegiatan spiritualitik Manusia merasa hidup mereka tidak lagi aman Hidup dihantui oleh perasaan was-was dan tak percaya diri Tidakkah para simbol dari Jawa yang tiap malam hari kurang menghiraukan akan bahaya virus COVID-19 Para simbol tetap saja berjualan sayur-mayur, ikan laut, buah-buahan Meski mereka mendengarkan bahaya virus beserta dampaknya Tetapi, mereka tetap menjalankan aktivitasnya Jika saja para simbol mengikuti anjuran pemerintah daerah secara konsisten mengikuti lockdown dan tinggal di rumah Lantas, siapa yang bertanggung jawab akan ekonomi mereka? Ada kalanya mereka berjualan sayur dengan mendapatkan keuntungan yang habis Buat makan hari itu juga Masyarakat menengah ke bawah memiliki imunisasi ekonomi tersendiri Mereka sudah terlatih menghadapi berbagai isu penyakit Dari virus peluburung, virus jika, virus ebola, dan lain-lain Perekonomian rakyat kecil tetap berjalan Meski nilai tukar dolar sudah di atas 16.000 rupiah per dolar Yang menjadi soal adalah Bisnis tingkat atas, perbankan, infor, manufaktur akan terasa dampaknya Dari munculnya isu virus COVID-19 hingga memerangi serta pencegahannya Bukan saja dilakukan lockdown Tapi semangat untuk tidak mempercayainya menjadi kemungkinan salah satu cara melepaskan hegemoni Atau penindasan sistem berpikir manusia Dari intervensi radikal tentang segala macam isu virus Apalagi harus meliburkan sholat bersama Sebab ibadah lebih utama dibanding harus dikoptasi oleh perang biologis Yang kini mengklaim sama-sama mempunyai obat penawar dari virus yang bernama COVID-19 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!